Intro Tim gabungan dari Buser Polres dan Resmopolda Jawa Barat bersatu untuk mengungkap kasus yang terjadi di wilayah Cimanggung. Tepatnya di depan warung Cina di wilayah antara Bandung dan Garut. Tidak sampai 1x24 jam, kasus ini sudah bisa terungkap dan dari pengembangan lebih lanjut, didapatkan 5 orang yang diduga pelaku dengan barang buktinya. Baik itu roda empat yang digunakan pada malam hari saat beroperasi, kemudian senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Motif tersebut merupakan tindak pidana kriminal murni. Karena dari modus operandinya, para pelaku ini hanya untuk melakukan kejahatan-kejahatan premanisme yang berupa pemalakan dan pemerasan terhadap korban-korban di wilayah Ranca Ekek Bandung. Hanya saja mereka beralih operasi di wilayah Sumedang. Kejadian tersebut bermula ketika korban sedang istirahat makan malam untuk melanjutkan perjalanannya dari Bandung menuju Garut. Dari 5 pelaku tersebut, satu merupakan residivis yang sudah kerap kali melakukan tindak pidana yang sama. Dan ini sudah sekian kalinya dilakukan penangkapan. Atas perbuatannya tersebut, para pelaku dikenakan pasar berlapis 365, 358, dan 338 dengan ancaman minimal 12 tahun penjara. Alhamdulillah tim gabungan kami dari Buser Polres dengan Resmo Polda Jawa Barat bergabung untuk mengukam kasus yang terjadi di wilayah Cimanggung, tepatnya di depan Warung Cina. Berjalanan di wilayah jalan antara jalan Bantung dan Garut. Alhamdulillah tidak sampai 1x24 jam kasus ini sudah terungkap dan pengembangan lebih lanjut kita dapatkan persangkaan 5 orang 30 pelaku dan para buktinya baik itu kendaraan Oda 4 yang digunakan pada saat waktu malam hari beroperasi kemudian senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Motif, motif murni tindak pidana kriminal murni ya karena dari modus operandinya para pelaku ini hanya untuk melakukan kejahatan-kejahatan premanisme berupa pemalakan, kemudian modusnya juga ini melakukan pemerasan-pemerasan kepada keberkorban di wilayah Rancai Kek, Bandung hanya saja mereka beralih ke operasi di wilayah. Kalau untuk mobil sendiri itu milik siapa bang? Kalau mobil milik dari... Dari Sumedang, Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Memang untuk kegiatan sehari-hari mereka untuk melakukan operasi. Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV